Kita sekarang ngasih tahu apa ini? Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTB akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan legislatif mulai hari selasa esok hingga hari Rabu mendatang. Kendati demikian, hingga hari ini dua KPU di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa belum tuntas melakukan pleno di tingkat kabupaten. Namun meski demikian, Ketua KPU Provinsi NTB Aksar Ansori menegaskan KPU Provinsi NTB akan tetap melakukan pleno esok sembari menunggu hasil rekapitulasi dari hasil pleno dua kabupaten tersebut. Selain itu, aksar optimis pleno yang masih berlangsung di dua kabupaten tersebut akan bisa selesai selasa esok dan hari Rabu diperkirakan hasil pleno dua kabupaten itu dapat direkapitulasi di tingkat provinsi. Kami akan mendahulukan lapang terubatnya ini besok suri sambil menunggu dua kabupaten Kabupaten Bima dan Sumbawa Barat target kami sampai nanti malam Sumbawa Barat bisa selesai dan mudah-mudahan Kabupaten Bima juga bisa selesai sampai nanti malam. Alasan keterlambatan di dua kabupaten tersebut karena adanya ekskalasi masa yang cukup tinggi selain itu penundaannya diakibatkan karena Ketua KPU Kabupaten Bima mengalami kelelahan sehingga harus dirawat di rumah sakit Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat terhambat karena adanya surat suara tambahan dan keberatan dari sejumlah saksi partai Adnan TV 9 Mataram